Di Winmoon Plaza, kedua panggung itu tidak berjauhan. Udara dipenuhi bau mesiu, jelas sekali bahwa kedua klan sedang bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Para pembudidaya di sekitarnya sangat bersemangat. Mereka tidak peduli dengan judulnya, mereka hanya peduli pada ramuan obatnya. Selama Anda bisa mengeluarkan pil obat yang bagus, para pembudidaya ini akan mendukung Anda dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun, pil obat itu berhubungan dengan kehidupan mereka. Mereka tidak akan bercanda dengan kehidupan mereka. Selain para pembudidaya biasa, banyak juga perwakilan dari klan lain yang hadir. Ada juga beberapa sekte besar dan klan aristokrat yang diundang oleh halaman kaisar pengobatan. Dibandingkan dengan suasana berapi-api di sisi lain, sisi Aula Kaisar Ramuan terasa sedikit dingin. Master Aula ketiga duduk di atas panggung dengan ekspresi berat, tatapan dinginnya mengarah ke linsuan dari waktu ke waktu. Itu semua gara-gara bocah ini, ide busuk macam apa yang dia kemukakan hingga membuatku menderita di sini. Namun, linsuan dan dike keduanya memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Mereka diam-diam menunggu kesempatan. Tidak lama kemudian, seorang tetua dari halaman kaisar pengobatan keluar dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, terima kasih telah berpartisipasi dalam pameran pengobatan baru ini. Seperti yang diketahui semua orang, pil obat adalah bidang yang sangat diperhatikan oleh para pembudidaya. Halaman kaisar pengobatan kami selalu bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pil obat kami, sehingga setiap orang dapat menggunakan pil yang lebih baik. Sebelumnya, ketika pil penyembuhan kami, pil bening teratai salju diluncurkan, pil tersebut mendapat ulasan bagus. Bahkan beberapa tetua dari Balai Kaisar Ramuan diam-diam membeli pil kami. Bagi kami, ini juga semacam penegasan. Setelah berbicara, tetua ini bahkan memandang ke panggung Aula Kaisar Ramuan dengan sikap provokatif. Seketika penonton pun tertawa terbahak-bahak. Ekspresi orang-orang dari Aula Kaisar Ramuan berubah jelek saat mereka menatap ke arah tetua itu. Omong kosong, kami tidak membeli pil obat sama sekali. Wu Saoyu berteriak dengan marah. Namun, pihak lain tidak peduli sama sekali. Tak hanya itu, gelak tawa para penggarap di sekitarnya pun semakin kental. Idiot, percuma saja meski kamu mencoba menjelaskannya. Cara terbaik sekarang adalah menamparkan wajah mereka dengan keras. Lin Suan dengan dingin tertawa. Kamu masih berani mengatakan itu. Itu semua karena kamu, pencuri kecil, sehingga kami kehilangan muka bersamamu. Wu Saoyu menatap Lin Suan dengan marah. Bodoh, Lin Suan langsung menutup matanya. Di sisi Istana Kaisar Pengobatan, mereka melanjutkan, Kali ini, kami telah membuat terobosan baru di bidang pil pemulihan. Pil esensi mendalam, secara instan memulihkan 40% energi spiritual seseorang, dan dapat dikonsumsi berturut-turut dalam waktu 2 jam. Tetua dari halaman Kaisar Pengobatan mengumumkan, Apa? Semua orang tercengang. Efek ini terlalu bagus. Itu jauh lebih baik daripada pil pemulihan roh sebelumnya. Pasukan yang berpartisipasi juga tercengang. Mengonsumsi 2 pil dalam 2 jam, ini terobosan yang mengejutkan. Perlu diketahui bahwa pil jenis pemulihan sebelumnya hanya dapat diminum 1 kali dan tidak dapat diminum berturut-turut. Jika tidak, energi spiritual dalam tubuh akan menjadi keruh, dan dalam kasus yang serius, akan menyebabkan tingkat kultivasi turun. Namun, kemunculan pil yuan yang mendalam mematahkan fenomena ini. Ini berdampak besar pada seniman bela diri. Coba pikirkan, jika 2 seniman bela diri sedang berduel dan keduanya tidak memiliki kekuatan spiritual yang tersisa, mereka hanya bisa mengandalkan pil untuk menang. Pada saat ini, jika salah satu dari mereka bisa mengajukan 2 kali berturut-turut, itu akan berdampak besar pada hasil pertempuran. Huh, kita kalah. Kita benar-benar kalah. Para alkemis menggelengkan kepala terus-menerus. Sangat ajaib. Apakah itu benar? Para seniman bela diri di bawah ini agak ragu. Semuanya, halaman kaisar pengobatan kami benar-benar jujur saat berbisnis. Penatua itu tersenyum dan berkata, pilnya telah dikirim ke Persatuan Prasasti. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Apalagi kali ini kami sudah menyiapkan beberapa pil. Semua orang bisa langsung mengujinya. Uji langsung di tempat. Mata semua orang berbinar. Ini adalah cara terbaik untuk memverifikasi pil tersebut. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda berpakaian hitam naik ke atas panggung. He he, dia sebenarnya adalah murid dari Sekte Angin Hitam. Maaf atas sikap tidak hormatnya. Tetua dari halaman kaisar pengobatan tertawa. Sekte Angin Hitam adalah sekte teratas. Dengan murid mereka yang melakukan eksperimen, saya yakin semua orang akan merasa lega. Tentu saja, kami percaya pada Sekte Angin Hitam. Para seniman bela diri di bawah merespons. Kalau begitu mari kita mulai. Murid itu sepertinya memiliki teknik rahasia khusus. Dia benar-benar menghabiskan seluruh energi spiritual di tubuhnya dalam sekejap. Menerima piliuan yang sangat besar, murid dari Sekte Angin Hitam dengan cepat menelannya. Dalam sekejap, dia memulihkan energi spiritualnya kembali. Tinjunya menari dan menyerang dengan Gail Fisart. Memang, aku sudah pulih 40 persen, kata murid itu. Kemudian, dia menyebarkan energi spiritualnya lagi dan menelan pil lagi. Suara mendesing. Lampu hijau menyala. Wajah murid itu dipenuhi kegembiraan. Dia sangat bersemangat sampai dia hampir berteriak. Bisa digunakan terus-menerus. Benar, benar. Hua. Kerumunan menjadi gempar. Saya ingin memesan 100 pil. Aku ingin, aku ingin semuanya. Para seniman bela diri di bawah ini benar-benar terguncang. Aku dari klan He Sang Huo Sheng. Beri aku 10 ribu pil. Saya dari Sekte Angin Hitam. Saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk waktu yang lama. Dalam sekejap, segala macam suara terdengar. Adegan itu sangat meriah. Song Yun Sing memandang kerumunan di sekitar panggung dan tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, Penatua He Xin juga sedikit mengangguk. Para tetua di halaman Kaisar Pengobatan sangat bersemangat. Jika terus begini, mereka akan segera menduduki seluruh pasar ke Kaisaran Gunung Surgawi. Pada saat itu, mereka akan menjadi kekuatan pil nomor satu. Memikirkan batu roh yang bergulir di masa depan, orang-orang ini mungkin akan terbangun sambil tertawa dalam tidurnya. Di sisi lain, Balai Kaisar Ramuan sangat marah. Kecuali Lin Suan dan Pak Tua Dike, yang lain tidak bisa lagi duduk diam. Teman kecil Lin, apakah itu cukup? Pak Tua Dike bertanya. Lin Suan membuka matanya. Itu cukup. Setelah berbicara, dia mengambil gong emas di sampingnya dan memukulnya tanpa henti. Gong emas ini adalah artefak yang berharga. Di bawah dentuman Lin Suan, suara keras dan tidak menyenangkan terdengar, menyebabkan kerumunan yang berapi-api menjadi tenang. Apa-apaan ini, telingaku? Apakah Balai Kaisar Ramuan sudah gila? Di sisi lain, orang-orang di Istana Kaisar Pengobatan juga merasa marah. Seorang tetua mencibir, Ada apa? Apakah kamu cemburu setelah melihat pil kami? Biarpun kamu cemburu, kamu tidak boleh seperti ini. Jika kamu punya kemampuan, minumlah pil baru. Apa gunanya menimbulkan masalah di sini? Para seniman bela diri di sekitarnya mengangguk. Beberapa dari mereka memasang ekspresi tidak bersahabat saat mereka melihat ke panggung Aula Kaisar Ramuan. Lin Suan melihat bahwa sebagian besar orang sedang menatapnya. Dia langsung meletakkan gong emasnya. Semuanya, aku tidak sengaja membuat masalah. Aku hanya takut kalian membuang-buang uang. Melihat kalian seperti ini, hatiku sakit. Lin Suan memegangi dadanya saat dia berbicara. Membuang-buang uang. Bagaimana itu membuang-buang uang? Orang-orang di Istana Kaisar Pengobatan menjadi cemas. Apa yang terburu-buru? Aku belum selesai. Lin Suan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Izinkan saya bertanya, berapa banyak dari Anda yang telah membeli Snow Lotus Clear Pill? Seketika, beberapa orang mengangkat tangan sebagai tanda terima. Lin Suan menatap kerumunan sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dan kamu masih mengatakan bahwa kalian tidak membuang-buang uang. Jika kalian menunggu sampai sekarang, saya berani jamin kalian akan mendapatkan pill yang lebih baik. Bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tetua dari halaman Kaisar Pengobatan menjadi cemas saat aura mengerikan memancar darinya. Jangan cemas, biarkan dia melanjutkan. Aku ingin melihat trik apa yang dia miliki. Wajah Song Yun Sing merosot saat dia berbicara. Semuanya, Balai Kaisar Ramuan kami akan memperkenalkan pill penyembuhan baru yang disebut pill seratus rumput. Efeknya 30% lebih tinggi daripada pill pembekuan darah, jauh melebihi pill bening teratai salju. Apa? Penonton tercengang. 332 Efeknya 30% lebih baik daripada pill pembekuan darah dan penguatan tubuh. Ini adalah berita yang luar biasa. Kita harus tahu bahwa pill murni teratai salju hanya 10% lebih baik daripada pill pembekuan darah dan penguatan tubuh. Berdasarkan hal ini, pill seratus herbal 20% lebih baik daripada pill murni teratai salju. Semua orang tercengang. Pikiran pertama mereka adalah bahwa hal itu tidak mungkin. Pill ini jauh di depan Kekaisaran Skytil. Huff, omong kosong. Tetua dari Balai Pengobatan Kaisar mendengus dingin. Efeknya 30% lebih baik. Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan? Jika ada obat yang begitu ajaib, kenapa kamu tidak meminumnya lebih awal? Ya, itu jelas palsu. Dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah. Para murid dari Balai Kaisar Pengobatan meraung. Lin Suan tidak terburu-buru. Dia perlahan berkata, Jika aku mengeluarkannya lebih awal, bagaimana aku bisa menamparkan wajahmu sekarang? Anda, tetua dari Balai Kaisar Pengobatan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ekspresi Song Yun Sing juga menjadi gelap. Awalnya, ini adalah peluncuran produk yang bagus, tetapi karena Lin Suan, efeknya benar-benar hilang. Dari mana datangnya bocah nakal ini? Apakah kalian mengenalnya? Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala. Song Kian Kian menggertakkan giginya dan berkata, Itu dia. Kamu kenal dia. Song Yun Sing memandangi putrinya. Aku bertemu dengannya di kapal. Bocah ini bukan dari Kekaisaran Bukit Langit. Wajah Song Kian Kian menjadi dingin. Dari mana bocah nakal ini berasal? Cepat tersesat. Jika dia terus menimbulkan masalah, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tetua dari Balai Kaisar Pengobatan memancarkan aura yang menakutkan. Namun, Lin Suan langsung mengabaikannya. Dia berkata dengan suara yang jelas, 100 pil herbal telah dikirim ke Persatuan Prasasti. Seharusnya ada hasilnya dalam dua hari. Namun, untuk membuktikan kepada semua orang, kami memutuskan untuk menguji obatnya langsung. Prajurit yang akan menguji obat kali ini adalah putra dari Master Aula ketiga kita, Wu Saoyu. Langkah seperti itu cukup untuk menunjukkan kepercayaan kita terhadap obat baru. Apa? Tiran kecil itu sedang menguji obatnya. Kerumunan menjadi gempar. Mereka bergegas menuju gerai pil Emperor Hall seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, stun itu dikelilingi seluruhnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Efek dari pil 100 herbal terlalu mengejutkan. Jika itu nyata, itu sudah cukup untuk menjatuhkan pasar. Sial, kapan aku bilang aku sedang menguji obatnya? Wu Saoyu melompat. Wajah Tuan Istana ketiga juga menjadi gelap. Dia belum pernah melihat obat baru sebelumnya, jadi dia tidak percaya obat itu dapat meningkatkan efeknya sebesar 30%. Sekarang, dia benar-benar menggunakan putranya untuk menguji obatnya. Ini jelas merupakan pembunuhan berencana. Ayah, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi meskipun aku mati. Wu Saoyu ketakutan dan terus memohon. Tuan Istana pertama, bukankah ini terlalu berlebihan? Tuan Istana ketiga bertanya dengan suara yang dalam. Berhasil atau tidaknya kami kali ini tergantung padamu. Menyerahkan putramu adalah cara yang paling persuasif. Bagi kami, tidak ada ruginya, kata Dike perlahan. Pada saat ini, apakah menurutmu aku akan menyakitimu? He he, Tuan Mudawu sedikit pemalu. Semuanya, beri dia waktu, kata Lin Suan keras dari depan. Para penggarap di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, dan seluruh penonton bersorak. Ekspresi Wu Saoyu sangat ganas. Dia bahkan punya niat membunuh. Aku akan membunuhmu. Saoyu, Tuan Istana ketiga tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Ayo uji obatnya. Apa? Apakah aku putri kandungmu? Wu Saoyu panik. Kami bahkan belum pernah melihat obat baru itu sebelumnya. Siapa yang tahu apa efeknya? Bagaimana jika ada efek samping? Lalu apa yang harus saya lakukan? Ini adalah kompetisi antara kita dan halaman Kaisar Pengobatan. Aku yakin Ketua Istana pertama tidak akan bercanda tentang masa depan Ola Kaisar Ramuan. Jadi, patuhi tes obatnya. Ketua Istana ketiga bukanlah orang biasa. Meski menguji obatnya akan membuat putranya sedikit menderita. Demi kompetisi, semuanya sepadan. Wajah Wu Saoyu menunduk. Dia dengan enggan berjalan maju dan menatap Lin Suan. Dia ingin memakannya. Apakah mereka benar-benar membiarkan Little Tyrant menguji obatnya? Namun, para penggarap di sekitarnya tercengang. Bahkan orang-orang dari Istana Kaisar Pengobatan tidak bisa duduk diam. Mungkinkah Balai Kaisar Ramuan benar-benar mempunyai obat penyembuh? Ekspresi Song Yun Sing berubah. Dalam situasi ini, tidak banyak orang yang melihat kebut mereka. Mereka semua berlari ke Ola Kaisar Ramuan. Jadi, mereka hanya bisa menonton. Hef! Itu pasti palsu. Bersaing dengan kami hanya meminta penghinaan. Para tetua mencibir. Digeraipil Emperor Hall. Wu Saoyu berdiri di sana dengan wajah muram. Matanya seolah mampu membunuh. Namun, tekanan dari ahli roh harmonis tidak berpengaruh pada Lin Suan. Lin Suan mengambil pedang tingkat mistik dan berkata sambil tersenyum, biarkan ujian dimulai. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya menjadi bersemangat. Wu Saoyu, sebaliknya, mengedarkan energi spiritualnya untuk membentuk pertahanan yang ketat. Pembelaannya sangat rahasia, namun tidak dapat disembunyikan dari para ahli yang hadir. Eh, dia sebenarnya menggunakan teknik bertahan. Sepertinya Wu Saoyu ini sangat tidak mau. Huh, bocah itu jelas tidak berada di alam roh harmonis. Bahkan jika dia memiliki senjata yang berharga, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan Wu Saoyu. Sepertinya mereka tidak harmonis secara internal. Aku sangat berharap mereka akan gagal. Mari kita lihat bagaimana mereka akan membereskan kekacauan ini. Para tetua di halaman Kaisar pengobatan mencibir. Lin Suan secara alami mengetahui trik kecil Wu Saoyu, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Wu Saoyu hanyalah seorang pejuang alam roh harmonis awal, dan menilai dari nasib buruknya, jelas bahwa dia telah menggunakan pil untuk secara paksa meningkatkan budidayanya. Sampah semacam ini, Lin Suan bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Dengan kilatan cahaya pedang, cahaya pedang tajam itu meluncur ke arah Wu Saoyu. Engah! Ah! Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar. Wajah Wu Saoyu berubah, dan dia berteriak seperti babi yang disembeli. Di dadanya, ada luka pedang yang mengerikan. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Sepertinya istana Kaisar Ramuan serius. Para tetua di halaman Kaisar pengobatan membelalakkan mata mereka. Mereka menertawakan Lin Suan karena tidak mampu menembus pertahanan, tetapi mereka tidak menyangka akan ditampar wajahnya di saat berikutnya. Wajah Song Yun Sing Muram. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Di sisi lain, wajah Tuan Istana Ketiga sangat gelap. Ini hanya tes pil, tidak perlu terlalu kejam. Nada suara penguasa Istana Ketiga tidak ramah. He he, anak muda, wajar jika kamu tidak mengontrol kekuatanmu dengan baik. Orang tua di Keter tawa. Wu Saoyu menutupi lukanya dan mengertakkan gigi. Kamu membalas dendam. Kamu benar, Lin Suan mengirimkan suaranya kepadanya. Wu Saoyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dadanya naik turun, dan energi roh di tubuhnya melonjak dengan cepat. Tuan Mudawu, Anda tidak dapat menggunakan energi roh Anda sekarang. Jika tidak, luka Anda akan sembuh secara otomatis dan Anda tidak akan dapat menguji pilnya. Pada saat itu, aku khawatir aku harus menggunakan pedang lain. Tubuh Wu Saoyu gemetar, dan wajahnya sangat jelek. Namun, dia tidak berani menggunakan energi rohnya. Semuanya, ini waktunya menyaksikan keajaiban. Lin Suan mengeluarkan pil seratus herbal. Wu Saoyu dengan cemberut menelannya, dan berdiri di samping menunggu pilnya bekerja. Pada saat ini, semua orang dialun-nalun menahan nafas. Sesaat, darah di tubuh Wu Saoyu berhenti mengalir, dan lukanya segera sembuh. Tidak lama kemudian, seluruh lukanya menggumpal, dan terlihat adanya perbaikan. Ini, mulut semua orang terbuka lebar. Semua orang dapat melihat bahwa lukanya membeku dengan sangat cepat, dan area yang terluka terus membaik. Lin Suan dengan cepat berkata, Wu Saoyu tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Suan hanya membalas dendam padanya, tapi dia tidak berharap pil seratus herbal begitu ajaib. Pada saat ini, selain Lin Suan dan Pak Tua Dike, semua orang tercengang. Sebenarnya ada pil ajaib di dunia ini. Apa aku sedang bermimpi? 333 Setelah hening beberapa saat, seluruh Wind Moon Plaza menjadi gempar. Orang-orang ini berteriak-teriak untuk menjadi orang pertama yang memesan. Sekte Angin Hitam dan kekuatan besar lainnya juga terkejut. Tidak hanya mereka terkejut dengan efek ajaib dari pil seratus herbal, mereka juga menatap Lin Suan. Bukankah bocah ini adalah orang yang mereka cari? Bukankah dia adalah seorang kultifator dari negara terpencil? Bagaimana hubungannya dengan Balai Kaisar Ramuan? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bergerak? Tidak untuk saat ini, ada berita dari Barat Daya bahwa Aula Api Penyucian dan Aula Setan Ungu telah bangkit kembali. Mereka telah menguasai area itu. Bahkan jika kita bertanya kepada mereka, kita tidak akan bisa pergi ke sana. Tidak hanya itu, bocah ini sangat dekat dengan Aula Kaisar Ramuan. Pada saat genting ini, sebaiknya jangan menyentuhnya. Jika tidak, Balai Kaisar Ramuan akan jadi gila. Dalam sekejap, berbagai negara besar membuat keputusan. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak mengenal Lin Suan, dengan penuh semangat mendiskusikan bisnis dengan Pil Emperor Hall. Di sisi berlawanan, orang-orang dari Balai Kaisar Pengobatan tercengang. Bagaimana situasinya berubah dalam sekejap? Para tetua dari Balai Pengobatan Kaisar memiliki wajah pucat saat tubuh mereka bergetar. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Saya tidak percaya, ini pasti palsu. Seseorang pergi membeli Pil. Pada akhirnya, ketika dia kembali, ekspresinya menjadi putus asa. Pil ini memang lebih baik dari Pil kita. Song Yun Sing tiba-tiba berdiri, ekspresinya gelap saat dia menatap stun di depannya. Di sampingnya, mata penatua Black Heart berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Elder Black Heart, apakah Anda punya metode lain? Bisakah Anda meminum Pil yang lebih baik daripada Pil 100 Herbal? Lagu Yun Sing bertanya. Ya, tapi harganya sangat mahal. Tidak hanya itu, Anda mungkin tidak bisa meramunya. Penatua Black Heart berkata dengan suara rendah. Dalam aspek Pil penyembuhan, saya khawatir tidak ada Pil lain yang bisa melampaui Pil 100 Herbal. Memang Pil 100 Herbal itu bagus, tapi harganya murah. Pil seperti itu sungguh tak terkalahkan. Sial, seharusnya tidak seperti ini. Song Yun Sing mengepalkan tangannya. Dia sudah lama menunggu hari ini. Pertama, dia akan mengalahkan Balai Kaisar Ramuan dalam aspek Pil penyembuhan. Kemudian, dia akan mengeluarkan Pil baru lainnya, yang semakin mendominasi pasar. Pada saat itu, dia tidak hanya akan memenangkan putaran pertama, dia juga akan mengendalikan pasar Gunung Surgawi. Tapi hari ini, Balai Kaisar Ramuan memberinya tamparan kejam di wajahnya. Ada yang tidak beres. Mata Song Yun Sing berkedip dengan cahaya dingin. Ola Kaisar Ramuan tidak memiliki kemampuan seperti itu, mereka pasti mempunyai seorang penolong. Jangan bilang itu bocah nakal itu. Dia melihat Lin Suan. Tapi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Lin Suan tidak terlihat seperti ahli alkimia. Selidiki, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Din, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penatua bertanya. Bidang penyembuhan adalah pasar mereka sejak awal. Situasi saat ini, paling-paling, adalah seri. Ini hanya kembali ke keadaan semula. Kami masih memiliki Suan Yuan dan di tangan kami, dan kami bahkan memiliki pil tipe serangan. Selama kami beroperasi dengan baik, kemenangan akan tetap menjadi milik kami. Ya, kami masih memiliki pil Suan Yuan. Harapan pulih kembali di mata para tetua di sekitarnya. Berita tentang pil seratus ramuan tampaknya semakin berkembang saat menyebar ke seluruh kota Winmun, dan bahkan menyebar ke seluruh kerajaan Tian Shan. Selain itu, aliansi Prasasti juga telah mengeluarkan pengumuman bahwa pil seratus ramuan itu asli dan layak dibeli. Gerai pil Emperor Hall dipenuhi orang. Mereka yang tidak mendapatkan tempat duduk semuanya pergi ke Aula Kaisar Ramuan. Bagaikan banjir hitam, sekelompok orang bergegas menuju Aula Kaisar Ramuan. Obat? Saya ingin membeli obat. Ya, belilah sebanyak yang kamu bisa. Sekelompok orang berteriak. Para tetua di dalam merasa khawatir. Mereka menatap kosong ke arah kerumunan yang tidak sabar dan tanpa sadar bertanya, kalian semua menginginkan pil pembekuan darah dan penguat tubuh. Pil pembekuan darah dan penguat tubuh apa? Kami ingin pil seratus ramuan. Cepatlah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Para tetua dari Aula Kaisar Ramuan tercengang. Mereka tidak tahu apa itu pil seratus ramuan. Apakah kalian semua pergi ke tempat yang salah? Salah satu tetua bertanya. Seketika, seseorang menceritakan kepada mereka apa yang terjadi di Winmun Plaza. Ketika para tetua mendengar ini, mata mereka menjadi merah seperti mata kelinci. Sebenarnya ada pil penyembuhan yang ajaib. Penguasa Aula pertama memang perkasa. Kamu, panggil semua murid dan perlakukan para kultifator ini dengan baik. Ayo kita lihat. Para tetua ini berbalik dan berlari. Kecepatan mereka sangat mengejutkan. Plaza bulan angin. Semuanya, semuanya, tetua dari Balai Kaisar pengobatan mengedarkan energi spiritualnya, suaranya seperti guntur. Untuk menunjukkan ketulusan kami, kami memutuskan untuk menjual Suanyuan dan dengan diskon 30%. Para pembudidaya di sekitarnya bersorak. Mereka sangat bahagia hingga tertawa. Kedua hegemoni itu bertarung, tetapi yang diuntungkan adalah mereka. Saat para penggarap ini hendak pergi, suara Lin Suan terdengar sekali lagi. Kalian semua tidak perlu pergi. Balai Kaisar Ramuan kami juga telah meneliti pil pemulihan baru. Apa? Pil pemulihan? Semua orang terkejut. Memang, sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain telah muncul. Olah Kaisar Ramuan sedang merencanakan serangan balik. Semua orang tahu bahwa Balai Kaisar pengobatan selalu menjadi yang terdepan dalam hal pil pemulihan. Namun sekarang, Balai Kaisar Ramuan ingin memperkenalkan pil pemulihan. Apa maksudnya ini? Balai Kaisar Ramuan membalas. Beberapa hari yang lalu, Balai Pengobatan Kaisar menyerang domain pil pemulihan. Sekarang, Balai Kaisar Ramuan sedang menyerang domain pil pemulihan. Sepertinya hegemoni tidak bisa dianggap enteng. Namun, domain pil pemulihan selalu menjadi milik Balai Kaisar Pengobatan. Mereka baru saja memperkenalkan Suan Yuandan, jadi Balai Kaisar Ramuan mungkin tidak memiliki keuntungan apapun. Para kultifator di sekitar berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Balas dendam? Ini pasti balas dendam. Tetua dari Balai Kaisar Pengobatan memiliki wajah yang merah. Teruslah membual? Aku tidak percaya mereka benar-benar bisa menghasilkan pil baru yang melampaui Suan Yuandan. Song Yun-sing memandang penatua Black Heart, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Jangan khawatir, Din Song, Suan Yuandan ini adalah karya paling membanggakan orang tua ini. Di kekaisaran Bukit Langit, tidak ada yang bisa melampauiku. Penatua Black Heart berkata dengan percaya diri. Dengan jaminan dari tetua Black Heart, para penggarap dari Balai Kaisar Pengobatan merasa lega. Digerai pil Emperor Hall. Lin Suan menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, pil pembangkit Ki, secara instan memulihkan 50% energi spiritual Anda. Dalam dua jam, Anda dapat meminum tiga pil secara berurutan. Apa? Penonton tidak bisa berkata-kata. Efeknya bahkan lebih baik daripada Suan Yuandan. Kita harus tahu bahwa Suan Yuandan adalah pil baru dari Balai Kaisar Pengobatan. Selanjutnya, Lin Suan menyeret suaranya. Pil pembangkit Ki tidak hanya berguna bagi para penggarap di bawah alam roh harmonis, tetapi juga efektif untuk para penggarap alam roh harmonis. Ledakan. Beberapa penggarap alam roh harmonis terlalu terkejut dan secara tidak sengaja melepaskan aura yang kuat. Mereka tidak bisa disalahkan karena bersemangat. Kata-kata Lin Suan terlalu berdampak. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Muda ini, apakah yang Anda katakan itu benar? Seorang pria parubaya bertanya dengan suara bergetar. Penggarap alam roh harmonis sudah mampu memobilisasi energi spiritual langit dan bumi, sehingga pil yang mereka butuhkan berbeda dengan penggarap lainnya. Memang benar, pil pembangkit Ki dapat meningkatkan kecepatan mobilisasi energi spiritual. Mustahil. Di sisi lain, para penggarap dari Balai Kaisar Pengobatan tidak tahan lagi. Nak, jangan bicara omong kosong. Bahkan Balai Pengobatan Kaisar kita tidak memiliki pil semacam ini. Bagaimana kamu bisa menelitinya? Kenapa aku tidak bisa? Lin Suan mencibir. Apa menurutmu Balai Kaisar Pengobatanmu adalah tempat suci bagi pil? Kamu tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa. Jangan berpikir pilmu bagus. Di depan Tuan Muda ini, itu hanya kentut. Balai Pengobatan Kaisar berada dalam kekacauan. Wajah banyak orang menjadi gelap. 334. Tidak ada seorang pun yang berani menghina Istana Kaisar Pengobatan, apalagi di bidang pil pemulihan. Namun, kesombongan Lin Suan tampaknya bukan sebuah tindakan, yang memberikan firasat buruk kepada orang-orang di halaman Kaisar Pengobatan. Mereka, jangan bilang kalau mereka benar-benar memilikinya. Saya kira tidak demikian. Song Yun Sing tidak bisa duduk diam lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Lin Suan. Untuk waktu yang lama, Medisin Emperor Kaurtyar telah mendominasi pasar pil pemulihan. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka bisa bersaing dengan Istana Kaisar Ramuan. Jika wilayah ini ditaklukkan oleh pihak lain, yang menanti mereka adalah bencana. Mata penatua Black Heard Muram. Dia baru saja berjanji dan seseorang sudah berani menamparkan wajahnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Menarik, saya ingin melihat apakah pil ini asli atau palsu. Suaranya membawa hawa dingin seperti es berumur 10.000 tahun, menyebabkan orang menggigil. Merasakan tatapan orang tua itu, tubuh Lin Suan bergetar tak dapat dijelaskan. Rasanya seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia sedikit mengernyit dan mengalihkan pandangannya ke depan. Ketika dia melihat yang lebih tua, dia tiba-tiba merasakan serangan jiwa yang tidak jelas. Huh! Niat pedang naga besar Lin Suan bergemuruh di tubuhnya. Cahaya pedang bersinar di matanya, dan niat pedang tak berbentuk menghancurkan segalanya. Meskipun serangan jiwa ini tidak jelas, serangan itu tidak bisa lepas dari perhatian di K. Dia mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang kuat bergegas menuju halaman kaisar pengobatan. Gemuruh! Seperti sambaran petir, awan di atas halaman kaisar pengobatan berubah. Dike tidak menyerang, tapi peringatannya sangat jelas. Lin Suan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, dan berkata dengan antusias, untuk membuat semua orang percaya, kami akan memilih seorang kultifator untuk menguji pilnya. Semua orang dengan penuh semangat mendaftar, dan ekspresi mereka sangat bersemangat. Pada akhirnya, Lin Suan memilih empat kultifator. Satu alam kondensasi meridian, dua alam lautan jiwa, dan satu alam roh harmonis. Ini mencakup hampir semua tingkat kultifasi, dan hasil tesnya paling meyakinkan. Tak lama kemudian, panggung dipenuhi tawar yang Itu benar, itu benar. Energi rohku telah pulih 50 persen. Bahkan penggarap alam roh harmonis menganggup puas, kecepatan sirkulasi energi roh memang meningkat. Pil yang ajaib, saya harus membelinya. Ya, ya, ya. Kita harus lebih mempersiapkan diri. Hadirin sekalian, jika Anda membeli pil 100 rumput dan pil pembangkit ki bersama-sama, Anda dapat menikmati diskon 30 persen. Saya menginginkannya. Saya ingin. Haha, tetua duan, aku minta maaf. Aku khawatir kita harus mengubah perjanjian kita. Seorang lelaki tua dari Sekte Angin Hitam berkata sambil tertawa. Pil penghasil ki dari Aula Kaisar Ramuan tidaklah buruk, jadi untuk sementara kami tidak memerlukan pil yuan yang sangat besar milikmu. Iya, aku juga. Aku ingin mengembalikan barangnya. Saya juga. Banyak orang berlari ke stan balai pengobatan kaisar dan mengembalikan pil yang mereka pesan. Setelah itu, mereka berlari kencang menuju stan Aula Kaisar Ramuan. Orang-orang dari halaman kaisar pengobatan semuanya tercengang. Konferensi pers yang telah mereka rencanakan dengan cermat kini telah menjadi medan pertempuran bagi Aula Kaisar Ramuan. Dan mereka benar-benar menjadi penghalang. Ukulan ini terlalu besar. Beberapa saat yang lalu, mereka masih bermimpi untuk menyatukan Pasar Ramuan ke Kaisaran Gunung Surgawi. Namun di saat berikutnya, mereka jatuh dari awan ke tanah. Ini tidak mungkin nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Mustahil, itu bukan Aula Kaisar Ramuan. Elder Blackheart, cepat dan pikirkan solusinya. Sekelompok tetua semuanya panik. Ayah, aku akan membunuhnya. Song Kian Kian mengertakkan gigi. Jika aku tahu dia adalah momok, aku akan membunuhnya di sungai Yin yang mendalam. Wajah Song Yun Sing sangat suram. Dia menatap penatua Blackheart. Ini adalah harapan terakhirnya. Penatua Blackheart juga marah. Ki hitam halus muncul di sekujur tubuhnya, memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Namun, betapapun marahnya dia, dia tidak bisa meminum pil yang lebih baik daripada pil pembangkit Ki. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan ekspresi gelap. Uh! Mendengar jawaban penatua Blackheart, Song Yun Sing mengeluarkan setegup darah lama. Ayah! Dekan! Sekelompok orang panik dan bergegas. Penatua Blackheart berkata dengan suara rendah, jangan cemas. Bahkan jika Anda kalah pada ronde ini, saya jamin Anda akan memenangkan dua ronde terakhir. Tidak hanya itu, kita baru setengah jalan melewati babak pertama. Kita masih punya peluang. Song Yun Sing menekan amarah di hatinya dan perlahan menganggupkan kepalanya. Masih ada waktu, kita masih punya peluang. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan pil kenaikan naga putih mendarat di tangan orang lain. Suara penatua Blackheart dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Ola Kaisar Ramuan sedang hirup pikuk, semua orang berebut untuk membeli pil tersebut. Pada saat ini, di luar kerumunan, sekelompok lelaki tua berusaha sekuat tenaga untuk masuk. Mereka mengenakan jubah pil Emperor Hall. Mereka tak lain adalah para tetua yang berpura-pura sakit. Saat ini, mereka tidak tampak sakit sama sekali. Masing-masing sama ganasnya dengan harimau ganas, bergegas menuju kerumunan. Huhu gelombang. Mereka akhirnya sampai di sini. Sekelompok tetua naik ke atas panggung dan melihat pemandangan yang berapi-api. Untuk sesaat, mereka tercengang. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Ini bukan mimpi. Hehe, lihat wajah orang-orang dari Medisin Soverein Hall. Mereka bahkan lebih pahit daripada labu pahit. Tidak hanya mereka gelisah dengan kejadian itu, bahkan kedua Hall Lord pun terkejut. Sebelumnya, mereka mengira akan kehilangan seluruh mukanya di sini. Siapa sangka linsuan akan mengeluarkan pil ajaib seperti trik sulap, membalikan situasi sedikit demi sedikit. Perasaan itu sungguh memuaskan. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat berangkat kerja. Perintah Hall Lord ketiga. Saoyu, berhentilah berpura-pura mati. Cepatlah mulai bekerja. Hall Lord ketiga menyaret Wu Saoyu keluar. Linsuan tersenyum sambil berjalan ke sisi di K dan melemparkan sisa pil kepada Penatua Jin. Pergi dan sibuklah. Setelah mengatakan itu, dia duduk dan minum seteguk teh. Penatua Jin melolong ke girangan. Mengedarkan energi spiritualnya, dia meraung. Ada pil penguat tulang harimau naga tipe serangan di sini. Pil ini dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang untuk sementara, dan efek sampingnya minimal. Ada juga pil pemelihara kecantikan. Jika seorang wanita cantik memakannya, saya jamin dia akan berusia 20 tahun setiap tahun. Kedua pil ini menghancurkan harapan terakhir dari Medisin Soverein Hall. Sekelompok orang merasa seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Dua pil terakhir juga laris manis. Yang satu bisa menyelamatkan nyawanya, dan yang lainnya adalah favorit wanita. Pada saat ini, semua kultifator perempuan, dan semua kultifator laki-laki yang memiliki istri, berusaha sekuat tenaga untuk membeli pil kecantikan bergisi. Para tetua di Aula Kaisar Ramuan semuanya tersenyum. Saat mereka bekerja, mereka tak henti-hentinya memuji Lin Suan dan Pil Emperor. Ekspresi mereka sangat menyanjung. Dari kelihatannya, semua orang ingin memuji Lin Suan seolah-olah dia adalah leluhur mereka. Namun, tidak semua orang merasa senang. Misalnya, Wu Saoyu dan dua Hall Lord. Yang pertama benar-benar cemburu pada Lin Suan, sedangkan yang kedua khawatir bahwa kendali Balai Kaisar Ramuan akan hilang. Pameran hari ini tidak hanya membuat Aula Kaisar Ramuan mendapatkan kembali kejayaannya, namun juga meningkatkan prestise penguasa Aula pertama. Mereka percaya bahwa tidak lama kemudian, akan ada sekelompok tetua dan murid yang setia kepada Hall Lord pertama. Lin Suan tersenyum sambil melihat ke panggung. Hatinya akhirnya tenang. Langkah pertama kompetisi Pil King bisa dianggap sukses. Selama dia memenangkan dua putaran berikutnya, dia akan bisa mendapatkan Pil Kenaikan Naga Putih. Dibandingkan dengan Balai Kaisar Ramuan, Balai Penguasa Ramuan, yang kalah, tertinggal dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Namun, sorot mata mereka ketika mereka pergi menunjukkan bahwa masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. 335. Pil Emperor Hall, Ruang Alkimia. Sudah tiga hari sejak pameran obat baru. Dalam tiga hari ini, Ruang Alkimia sibuk. Terlalu banyak orang yang memesan Pil hari ini. Beberapa petani bahkan sudah selesai memesan Pil tahun depan. Bahkan ada beberapa negara besar yang telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Balai Kaisar Ramuan untuk terus membeli Pil. Semua orang sangat sibuk. Beberapa orang belum tidur selama tiga hari. Lin Suan sangat santai. Dia sudah menyerahkan masalah alkimia kepada Dike. Apalagi, dia membagi prosesnya menjadi banyak langkah. Selama Dike tidak mengatakan apapun, tidak ada seorang pun yang bisa memahami isinya. Namun, Lin Suan juga tidak menganggur. Dia sedang mempersiapkan putaran kedua kompetisi. Babak kedua merupakan kompetisi generasi muda. Usia peserta tidak boleh melebihi 30 tahun. Yang lain baik-baik saja, tetapi alkemis muda kelas tiga dari Balai Kaisar pengobatan membuat Lin Suan khawatir. Seorang alkemis kelas tiga bisa menjadi penatua di aliansi Prasasti. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Apalagi putaran kedua didasarkan pada kualitas Pil. Pil kelas tiga dapat dengan mudah mengalahkan semua Pil kelas dua. Selain itu, pihak lain memiliki artefak tingkat roh seperti kompor spiritual Fajar Merah. Ada beberapa pemuda di Aula Kaisar Ramuan, namun yang terbaik hanyalah seorang alkemis kelas dua. Meski mengejutkan di tempat lain, itu masih kurang jika dibandingkan dengan Balai Kaisar pengobatan. Lin Suan mencoba menerobos ke kelas tiga. Dia sudah lama terjebak di puncak kelas dua. Sudah waktunya dia menerobos. Namun, tidak mudah untuk menembus kelas tiga. Tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga membutuhkan keberuntungan. Sama seperti itu, Lin Suan berkultivasi dengan tenang. Kota Winmun, pavilion abadi mabuk. Wu Saoyu memeluk dua wanita cantik sambil minum dalam keadaan mabuk. Dua hari ini, suasana hatinya sedang buruk. Pertama, dia berlutut di depan Lin Suan. Kemudian, dia dijadikan kelinci percobaan di atas panggung untuk menguji pilnya. Sebagai putra dari Master Aula ketiga, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, Lin Suan adalah dermawan dari pil Emperor Hall. Dia tidak bisa membalas dendam. Hal yang paling tercelah adalah dia ditolak ketika dia meminta untuk berpartisipasi dalam alkimia. Bajingan kecil, setelah kompetisi pilking, aku pasti akan memberimu pelajaran. Mata Wu Saoyu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memutuskan bahwa segera setelah kompetisi selesai, dia akan mengirim seseorang untuk membunuh Lin Suan. Siapa yang membuat Tuan Muda Wu begitu marah? Sebuah suara lembut terdengar. Siapa ini? Wu Saoyu tiba-tiba berbalik. Rintik. Gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah, dan dia benar-benar terpana. Tak jauh di belakangnya berdiri seorang wanita berpakaian tipis. Sosok anggunnya terlihat samar-samar, membuat darah seseorang mendidih. Wajahnya semakin cantik, seperti peri yang turun ke dunia fana. He he, cantik sekali, cantik sekali. Wu Saoyu terpesona. Dia menyingkirkan kecantikan dalam pelukannya dan dengan cepat bergegas memeluknya. Si cantik tiada taraf tersenyum bodoh, tapi tubuhnya meluncur keluar seperti ikan. Mengganggu. Si cantik bertingkah genit. Wu Saoyu merasakan sensasi terbakar di perut bagian bawahnya, seolah-olah ada api jahat yang membakar di tubuhnya. Si cantik kecil, datang dan biarkan kakak menjagamu dengan baik. Wajah Wu Saoyu bergetar. Bibir merah si cantik tiada taraf terbuka dengan lembut, seolah memiliki sihir tak terbatas, menyebabkan seluruh ruangan berubah. Apa formula pil untuk pil pembangkit Ki? Suara menggoda terdengar. Wu Saoyu tampak mabuk saat dia menjawab dengan bingung, saya tidak tahu. Formula pil untuk pil seratus ramuan. Kamu tidak tahu. Siapa tahu, bisakah kamu mengambilkannya untukku? Si cantik tiada taraf berkata dengan lembut. Ekspresi Wu Saoyu menjadi sangat gelisah, semuanya ada di tangan bajingan kecil itu. Dan orang tua cacat itu, mereka berdua memonopoli formula pil, dan bahkan ayahku pun tidak mengetahuinya. Celepuk. Wu Saoyu jatuh ke tanah dan pingsan. Tidak ada gunanya. Si cantik tiada taraf mengerutkan bibirnya dan melihat ke samping. Kamu dengar, tidak ada apa-apa. Di sampingnya, udara berfluktuasi, dan seorang pria bermartabat keluar. Itu sebenarnya adalah Song Yun-sing. Dia memandang Wu Saoyu di tanah dan mengerutkan kening. Saya tidak menyangka bahkan Wu Siong tidak dapat melakukan kontak dengan formula pil. Tampaknya orang tua di ke mengundangnya. Peri Zhao, tolong bertindak dan bantu aku mendapatkan formula pilnya. Song Yun-sing berkata, Setelah ini, saya pasti akan mengirimkan formula pil yang Anda butuhkan. Siapa yang akan kamu lawan kali ini? Si cantik tiada taraf bertanya dengan malas. Seorang pemuda. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya tahu nama belakangnya adalah Lin. Song Yun-sing berkata dengan suara rendah, Jika kita bisa mengendalikannya, maka semua formula pil akan menjadi milik kita. Nama keluarga Lin, si cantik tiada tarahnya sedikit terkejut, Seolah dia memikirkan sesuatu. Kenapa kamu tidak mengajaknya kencan dulu? Siapa tahu, kita mungkin bisa menaklukkannya tanpa bergerak. Si cantik tiada taraf tersenyum. Entah kenapa, dia sangat penasaran dengan pemuda ini. Tentu, lagu Yun-sing mengangguk. Di Pil Emperor Hall, Lin Suan sedang minum teh di pavilion, Diam-diam memahami pengetahuan alkimia yang diberikan oleh Lord Alkohol. Tiba-tiba, sebuah anak panah tajam terbang melewatinya, Menembus kehampaan dan memakukan dirinya ke pilar di belakangnya. Ekor hitam anak panah itu bergetar tanpa henti, Dan ada selembar kertas menempel di sana. Terbukti, orang yang menembaknya sangat tajam dan lugas. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan membuka selembar kertas dengan senyuman di wajahnya. Balai pengobatan kaisar akhirnya tidak tahan lagi. Siluetnya berkedip-kedip saat dia menghilang dari pavilion. Di jalan-jalan sepi dekat Pil Emperor Hall, Langkah kaki Lin Suan bergema di sekitarnya. Itu dia, keindahan tak tertandingi yang tersembunyi dalam bayang-bayang berseru kaget. Mata indahnya menatap ke sana kemari. Aku bertanya-tanya mengapa Din Song mencariku. Lin Suan menatap siluet di depannya saat dia bertanya. Lin Gong Si, aku akan berterus terang. Lagu Yun Sing berkata dengan suara rendah. Manfaat yang diberikan oleh Pil Emperor Hall padamu, Aku akan melipat gandakannya. Selamat Tuhan setuju untuk bekerja sama dengan balai pengobatan kaisar kami. He he, tidak perlu. Lin Suan tertawa. Aku adalah orang yang berprinsip. Karena aku sudah setuju untuk bekerja sama dengan balai kaisar ramuan, aku tidak akan mempertimbangkan orang lain. Din Song, aku khawatir kamu akan kecewa. Setelah berbicara, Lin Suan berbalik dan pergi. Jika kamu tidak bekerja sama dengan kami, kamu akan menyesal. Song Yun Sing sangat marah. Untuk putaran kedua, kita memiliki alkemis peringkat ketiga. Tidak mungkin balai kaisar ramuan bisa menang. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Suara Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Orang terkutuk. Song Yun Sing sangat marah ketika dia melihat Lin Suan bahkan tidak berhenti. Dia telah menyatakan syarat yang sangat murah hati. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama setuju. Namun, Lin Suan tampaknya tidak tergerak sedikitpun. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh Song Yun Sing melonjak. Karena dia tidak bisa menggunakan orang ini, dia tidak bisa memberikannya kepada musuhnya. Saat itu, Song Yun Sing memiliki keinginan untuk bertindak. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Pertama, tempat ini terlalu dekat dengan Pil Emperor Hall. Jika dia bertindak gegabu, dia mungkin akan menarik perhatian orang tua di K. Tidak hanya itu, sepasang tangan seperti batu giyok menghentikannya. Din Song, biarkan aku menguji orang ini. Si cantik misterius tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan perisau. Song Yun Sing menghela nafas saat siluetnya perlahan menghilang. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Selain ruang alkimia, tempat-tempat lain di Aula Kaisar Ramuan juga sepi. Lin Suan berbaring di tempat tidurnya, tangannya bertumpu pada kepalanya sambil menatap langit malam di luar jendela. Tiba-tiba, udara di kamarnya sedikit bergetar, seolah ada hembusan angin yang lewat. Mata Lin Suan menyipit. Saat dia hendak bergerak, dia merasakan tubuh sedingin es menyelinap di bawah selimutnya, melingkari dirinya seperti ular berbisa. Tubuh itu sedingin es dan licin, seolah bisa menyulut api jahat di tubuhnya. Di samping telinganya, dia bisa mendengar suara terengah-engah. 336. Jantung Lin Suan berdebar-debar saat dia merasakan tubuh dingin dan memikat di pelukannya. Orang itu terlalu cepat dan bahkan menyembunyikan auranya. Jika bukan karena jiwanya yang kuat, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Meski begitu, langkahnya masih terlalu lambat. Lin Suan merasakan sepasang tangan dingin bergerak di sekitar tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Niat pedang naga besar di tubuhnya bergemuruh, dan dia segera mendapatkan kembali kejernihannya. Dia mendengus dingin, dan kilat perak muncul di tubuhnya. Lin Suan melakukan serangan balik dengan telapak tangannya. Kontrolnya atas kekuasaannya sangat tepat. Kelihatannya ganas, tapi tidak menghancurkan apapun di sekitarnya. Bahkan udaranya hanya sedikit beriak. Cahaya perak bersinar, seperti kilat yang menembus kegelapan. Dengan bantuan cahaya, Lin Suan melihat tubuh menggoda berbaring malas di tempat tidurnya. Wanita itu terkekeh, dan telapak tangannya menari-nari ringan, membawa kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan lembut, seperti riak air, dengan cerdik menangkis tinju petir. Untuk beberapa alasan, meskipun Lin Suan belum pernah melihat wajah cantik itu, dia merasa mata wanita itu sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir, karena telapak tangan pihak lain telah tiba. Mangkuk batu giok menari, dan spirit ki di sekitarnya bergerak dengan lembut, seolah membentuk dunia kecil, menyelimuti Lin Suan. Kontrol wanita itu juga sangat luar biasa. Dia hanya mengendalikan energi dalam area kecil, dan tidak membuat orang lain khawatir. Lima jari Lin Suan menari, membentuk lingkaran listrik. Seperti gergaji yang tajam, ia menembus penjara. Pada saat yang sama, 50 persen kekuatan keinginan pedang naga besar di tubuhnya tiba-tiba meletus, membentuk pedang ki yang menakutkan dan menusuk ke arah tubuh anggun itu. Ah! Wanita misterius itu merasakan bahayanya dan berteriak. Tanda misterius muncul di matanya, membentuk penghalang pertahanan. Ding-ding-ding. Suara tabrakan yang cepat terdengar, membentuk serangkaian percikan api di udara. Kamu masih sama, begitu kejambahkan terhadap wanita cantik. Wanita misterius itu berkata dengan getir. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Suan mengerutkan kening. Tanda di matanya terlalu misterius. Mereka sebenarnya mampu menghalangi niat pedangnya. Eh iya, aku sedih sekali. Suara wanita itu lembut. Dasar orang tak berperasaan. Aku bahkan mengikutimu selama beberapa waktu. Lin Suan terkejut. Ini sepertinya seorang kenalan. Tiba-tiba, sosok dengan ekspresi menggoda muncul di benaknya. Kamu adalah Zhao Sui. He he, setidaknya kamu punya hati nurani. Si cantik tertawa. Tapi bagaimana dengan wajahmu? Mata Lin Suan bersinar saat dia melihat Zhao Sui. Anak nakal, apa yang kamu lihat? Zhao Sui tersenyum dan berpose dengan cara yang lebih menggoda. Uh, Lin Suan tersipu dan tidak berani melihat lagi. Namun, dia masih memiliki keraguan di hatinya. Meskipun Zhao Sui cantik saat itu, dia tidak semenarik sekarang. Bagaimana jika ini adalah wajah asliku? Zhao Sui bering sut mendekati Lin Suan. Meskipun Lin Suan tampak tenang di permukaan, jantungnya berdetak kencang. Meskipun dia kuat dan bisa dengan mudah bermain-main dengan medisin Emperor Courtyard, dia sebenarnya hanyalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Pada usia ini adalah masa di mana tubuh seseorang sedang gelisah. Selain itu, Lin Suan belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia merasa gugup. Ya, gugup. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia merasakan hal ini. Bahkan ketika dia bertarung dengan Lin Feng, dia tidak merasa gugup. He he, wajahmu memerah. Zhao Sui mendekat, apakah kamu masih anak laki-laki yang murni dan polos? Erem, kamu datang mencariku hanya untuk menggoda. Lin Suan tersenyum pahit dan mengusap hidungnya. Hef, sungguh bodoh. Zhao Sui bersandar pada Lin Suan dan memainkan rambutnya. Halaman kaisar pengobatan mengundangku. Apa? Lin Suan terkejut. Mereka gagal merekrutmu dan sekarang mereka ingin membunuhmu. Zhao Sui berkata perlahan, tapi jangan khawatir, bagaimana aku tega membunuhmu. Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Bagaimana hubunganmu dengan orang-orang dari istana kaisar pengobatan? Lin Suan bingung. Aku sedang berbisnis. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan. Zhao Sui memutar matanya. Huh, misi ini gagal. Sepertinya aku tidak akan mendapatkan hadiahku. Zhao Sui menghela nafas. Hadiah apa? Lin Suan penasaran. Pil tingkat 4. Kata Zhao Sui. Mengapa kamu tidak membantuku membuatnya? Saya hanya master prasasti tingkat 2. Lin Suan bergumam. Aku punya cara untuk memberimu hadiahmu. Ke arah mana? Zhao Sui tiba-tiba memeluk lengan Lin Suan. Merasakan kelembutan dada Zhao Sui, tubuh Lin Suan menegang dan dia menarik lengannya. Dia berkata perlahan, saya bisa membuat 2 resep pil. Kedua resep ini tidak memiliki kekurangan tetapi tidak bisa dibuat dengan sukses. Apalagi kalau mereka benar-benar bisa hadir, akan ada kejutan besar yang menanti mereka. Selama kamu tidak takut mereka menemukan masalah denganmu, kamu bisa mencobanya. Kata Lin Suan. Sangat ajaib. Zhao Sui berkedip. Kalau begitu sudah diputuskan. Tapi saya tidak akan menyampaikannya secara pribadi. Melihat ekspresi bingung Lin Suan, Zhao Sui melanjutkan, Wu Saoyu dari pil Emperor Hall Anda dapat digunakan. Lin Suan tertawa. Wanita ini sungguh aneh. Kemudian, dia meminta Lord Alkohol untuk membuat 2 resep pil palsu dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menuliskannya pada slip batu giok. Resep pil yang disimpan dalam slip giok ini berbeda dengan kertas biasa. Resep pil semacam ini memerlukan kekuatan jiwa untuk merasakannya dan dapat mencatat semua detail proses pemurnian. Selesai. Lin Suan menyerahkan 2 slip giok. Kamu sangat baik. Zhao Sui mencium pipi Lin Suan dan pergi sambil tersenyum. Zhao Sui tidak meninggalkan Aula Kaisar Ramuan. Dia menemukan Wu Saoyu lagi dan menggunakan ilusi untuk memberinya kenangan palsu. Kamu mempertaruhkan hidupmu untuk mencuri 2 slip batu giok ini. Alasannya adalah untuk bertemu dengan peri yang tiada taranya itu. Sekarang, pergilah ke pavilion abadi mabuk. Prasasti muncul di mata Zhao Sui saat dia membuat ilusi yang kuat. Kemudian, dia meletakkan kedua batu giok itu di tanah. Dengan bola mata batu misterius di tangannya, ilusi yang dia berikan bahkan lebih kuat dari Lin Suan. Wu Saoyu tidak melawan sama sekali dan benar-benar tenggelam dalam ilusi. Ketika Wu Saoyu bangun lagi, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya kecuali 2 batu giok yang tergelincir di tanah. Sambil menggosok kepalanya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri resep pil ini. Hei hei, cantik kecil, aku datang. Wu Saoyu mengjilat bibirnya dan berlari menuju pavilion abadi mabuk. Pavilion abadi mabuk, lantai 3. Zhao Sui mengangkat bahu tanpa daya. Anak itu bersama lelaki tua di ke. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, aku bertemu Wu Saoyu lagi dan menggunakan ilusi padanya. Anak itu beruntung. Lagu Yun Sing mendengus. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Zhao Sui, aku harus merepotkan perisau. Haha, aku di sini lagi. Si cantik kecil, cepat keluar. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari bawah. Siapa ini? Wajah Song Yun Sing menjadi gelap. Tuan, itu adalah tiran kecil dari Balai Kaisar Ramuan. Seseorang di luar pintu menjawab. Eh, lagu Yun Sing tercengang. Lalu, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Biarkan dia masuk. 337. Wu Saoyu sudah lama berteriak di luar pintu. Saat dia hendak menggunakan energi spiritualnya untuk membuka pintu, pintu pavilion abadi mabuk tiba-tiba terbuka. Oh, ini Tuan Muda Wu. Silakan masuk. Beberapa wanita genit menariknya masuk. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian lambat sekali? Wu Saoyu berkata dengan tidak senang. Di saat yang sama, tangannya yang besar telah melingkari wanita muda di sampingnya dan dia terus menggosoknya. Di mana kecantikan kecil yang kulihat kemarin. Cepat suruh dia keluar. Mata Wu Saoyu bersinar karena kegembiraan. Dasar pria tak berperasaan. Kenapa kamu masih menginginkan keindahan padahal kamu sudah memiliki kami? Para wanita muda di sampingnya berkata dengan genit. Aku akan menjaga kalian tetap aman. Hari ini, aku menginginkan kecantikan kecil itu. Wu Saoyu seperti serigala lapar. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir, Tuan Muda Wu. Kami akan mengambilkannya untukmu. Beberapa dari mereka segera pergi, meninggalkan Wu Saoyu sendirian di lantai dua. Tidak lama kemudian, tercium aroma aneh di udara. Lalu, sosok kabur muncul. Si cantik kecil, itu benar-benar kamu. Air liur Wu Saoyu menetes. Dia belum pernah melihat orang secantik itu. Apakah kamu sudah membawa barangnya? Suara menggoda terdengar. Ya, aku sudah membawanya. Mata Wu Saoyu berkabut. Dia mengetuk cincin penyimpanannya dan mengeluarkan dua batu giyok. He he, kamu penurut sekali. Zhao Sue melambaikan lengan bajunya dan energi aneh keluar, menyebabkan Wu Saoyu pingsan. Di sebelahnya, udara berfluktuasi dan suara Song Yun Sing muncul. Dia meraih dua batu giyok di tangannya. Menggunakan energi spiritualnya, Song Yun Sing dengan cepat membacanya. Segera, dia tersenyum. Secara umum, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun karena sifatnya yang berhati-hati, dia tidak berani mengambil keputusan yang gegabuh. Bagaimana, bisakah kamu memberiku upahku sekarang? Zhao Sue bertanya. Ini, Song Yun Sing tersenyum. Saya belum bisa memastikan keaslian resep ramuan ini. Peri Zhao, harap tunggu sebentar lagi. Berapa lama aku harus menunggu? Aku terdesak waktu. Wajah Zhao Sue menjadi gelap. Bagaimana kalau begini? Peri Zhao, kembalilah bersamaku. Aku punya ahli di kediamanku. Selama menurutnya tidak ada masalah, aku akan segera memberimu barangnya. Zhao Sue merenung. Dia ingat bahwa Lin Xuan pernah mengatakan bahwa resep ramuan ini tampak bagus di permukaan. Bahkan jika itu baru saja disempurnakan, tidak akan ada masalah. Bajingan kecil, aku akan mempercayai mu kali ini. Zhao Sue cemberut dalam hatinya. Baiklah, karena Direktur Song sudah mengatakannya, aku akan menyetujui permintaanmu, kata Zhao Sue. Namun, aku berharap sutradara Song menepati janjinya kali ini. Tentu saja, lagu Yun Xing tersenyum. Di aula utama halaman Kaisar Pengobatan. Zhao Sue mengikuti Song Yun Xing kembali dan tidak lama kemudian, dia melihat seorang lelaki tua berjubah hitam melayang ke arah mereka seperti embusan angin. Elder Blackheart, formula pilnya ada di tanganku. Namun, aku masih membutuhkanmu untuk menilainya. Song Yun Xing menyerahkan dua formula pil tersebut. Penatua Blackheart menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menganggup dengan ekspresi serius. Tidak masalah, aku tidak mengira akan ada seseorang dengan pencapaian mendalam di bidang alkimia. Itu benar, mendengar bahwa tidak ada masalah dengan formula pilnya, Song Yun Xing sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Peri Zhao, ini hadiahmu. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan botol giyok putih kecil dari cincin penyimpanannya. Zhao Sue mengambil botol giyok itu, membukanya dan mengendusnya. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada masalah, dia tersenyum dan pergi. Pada hari-hari berikutnya, balai pengobatan Soverein sangat sibuk. Mereka membeli bahan obat, memilah formula pil, dan bersiap meramu pil. Beberapa orang tua sangat bersemangat. Selama mereka bisa meramu pil 100 herbal dan pil pembangkit ki, mereka akan mampu melawan balai kaisar ramu. Saat itu, dengan bantuan pil lain, mereka akan memiliki peluang menang yang tinggi. Song Yun-sing juga dipenuhi dengan rasa bangga. Ambisinya untuk menyatukan pasar alkimia kerajaan SkyTill meningkat sekali lagi. Kali ini, dia harus menang dengan indah. Setelah persiapan selesai, Song Yun-sing memimpin para tetua ke dalam formula pil. Bahkan penatua Black Heart mengikuti mereka. Kali ini, mereka membeli bahan obat dalam jumlah besar dan menggunakan banyak tungku pil kelas atas. Mereka berharap bisa membuat pil terbaik. Saat pintu batu tertutup, gelombang panas terasa berasal dari formula pil. Seiring berjalannya waktu, pil-pil itu perlahan-lahan mulai terbentuk. Mata para tetua dipenuhi dengan tawa liar. Song Yun-sing juga menganggup puas. Namun, pada saat ini, pil ditungku pil tiba-tiba bergetar hebat. Tenang, Song Yun-sing dengan dingin mendengus. Jangan terlalu senang. Jika ingin merayakannya, belum terlambat menunggu sampai pilnya dibuat. Para tetua menganggupkan kepala dan mulai meramu pil. Namun, pil ditungku pil sangat keras, seolah-olah sudah gila. Din, kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Seorang tetua berkeringat dingin. Tidak mungkin, apakah kamu mengikuti formula pilnya? Penatua Black Heart bertanya dengan suara rendah. Kami mengikuti formula pil sepenuhnya. Tidak ada satu kesalahan pun. Para tetua hampir menangis. Mungkinkah formula pilnya? Sebelum Song Yun-sing sempat bereaksi, tungku pil di kejauhan tiba-tiba meledak. Gemuruh. Sekeringnya menyala, dan semua tungku pil di ruang pil meledak. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Ruang pil diledakkan, dan ledakan besar terjadi dalam radius 100 meter. Seluruh istana kaisar pengobatan meledak, dan tanah bergetar tanpa henti. Awan jamur hitam membubung ke langit. Pada saat ini, banyak seniman bela diri yang memandang ke istana kaisar pengobatan, mata mereka dipenuhi kebingungan. Ketika Lin Suan melihat adegan ini, dia bertepuk tangan dan tertawa. Kau masih tertawa. Ku rasa orang-orang dari istana kaisar pengobatan sangat membencimu. Zhao Sui tertawa di sampingnya. Suara ledakan yang mengerikan bergema di kota Winmun. Banyak seniman bela diri bergegas mendekat, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa ruang pil di pengadilan kaisar pengobatan telah diledakkan ke dalam lubang yang dalam, dan puluhan tetua hangus hitam, berdiri di tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya tungkunya meledak, seorang seniman bela diri bingung. Seharusnya tidak demikian, dengan standar pengadilan kaisar pengobatan, bagaimana mereka bisa meledak? Aku rasa olah kaisar ramuan pasti telah membuat mereka gila. Para seniman bela diri di sekitarnya berdiskusi, menggelengkan kepala dan mendesah. Song Yun-sing berdiri di tengah reruntuhan, wajahnya sangat gelap. Tubuhnya gemetar, dan dia meraung ke langit. Ah! Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Di sampingnya, dada Elder Blackheart juga bergetar hebat. Dia salah menilai sekali lagi. Sebelumnya, dia menepuk dadanya dan mengatakan tidak ada masalah dengan formula pilnya. Pada akhirnya, tamparan di wajahnya menjadi lebih menyeluruh. Seluruh ruang pil hancur berkeping-keping. Bocah sialan, aku pasti akan menangkapmu dan memurnikanmu menjadi pil. Tubuh Elder Blackheart memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat ini, orang-orang dari pengadilan kaisar pengobatan tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap linsuan, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bagaimana seharusnya mereka berkata, bisakah mereka mengatakan bahwa mereka mencuri formula pil? Ini adalah hal yang sangat tabu di dunia alkimia. Apalagi yang mereka curi adalah formula pil palsu. Hal ini membuat mereka semakin tidak bisa mengakuinya. Sekelompok Grandmaster Alkimia sebenarnya tidak bisa membedakan keaslian formula pil. Jika ini menyebar, mereka mungkin akan tertawa sampai mati. Para tetua dari Istana Kaisar Pengobatan meraung ke langit, berharap mereka bisa menemukan lubang untuk digali. Perasaan ini terlalu suram. Pada hari ini, berita tentang ledakan tungku pengadilan Kaisar Pengobatan menyebar ke seluruh kota Winmun, dan bahkan menyebar ke seluruh wilayah kekaisaran Gunung Surgawi. Raksasa alkimia yang bermartabat justru menjadi sasaran ejekan. Situasi ini terlalu aneh. Kemanapun orang-orang dari Istana Kaisar Pengobatan pergi, pasti ada orang yang menuding mereka. Pada akhirnya, mereka menutup pintu begitu saja, tidak ingin melihat siapapun. Pada hari-hari berikutnya, tidak ada seorang pun dari Istana Kaisar Pengobatan yang keluar. Pasar Pil sepenuhnya didominasi oleh Pil Emperor Hall. Tidak hanya pasar Pil penyembuhan, tetapi juga pasar Pil pemulihan dan area lainnya semuanya dikendalikan oleh Pil Emperor Hall. Oleh karena itu, Pil Emperor Hall memenangkan putaran pertama kompetisi Pil King dengan keunggulan absolut. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Semua orang heboh karena kompetisi putaran kedua akan segera dimulai. Kali ini, akan menjadi kompetisi antara generasi muda dari berbagai faksi alkimia. Murid-murid muda mewakili potensi masa depan. Tidak ada yang akan meremehkan hal ini. Oleh karena itu, faksi alkimia yang berpartisipasi memberikan perhatian ekstra pada putaran kedua. Ola Kaisar Pil. Banyak Grandmaster Alkimia berkumpul. Di depan mereka berdiri beberapa murid muda. Orang-orang ini adalah murid yang akan berpartisipasi dalam putaran kedua. Di antaranya adalah Lin Suan dan Wu Saoyu. Selain Lin Suan, ada juga beberapa alkemis kelas 2. Kekuatan seperti itu di negeri sia akan berada di puncak generasi muda. Namun, ada keberadaan yang lebih menakutkan di sini. Dikatakan bahwa seseorang dari Istana Kaisar pengobatan menerobos ke alam alkemis kelas 3. Terlebih lagi, dia mendapat bantuan Tungku Pil tingkat roh. Kalian semua harus memberikan segalanya. Ya. Jawab para murid, ekspresi mereka bersemangat. Setelah itu, Dike memandang Lin Suan. Teman kecil Lin, penduduk negeri Bukit Langit suka menggunakan Tungku Pil untuk memurnikan pil. Ini dapat meningkatkan efisiensi. Aku sudah menyiapkan satu untukmu. Apakah kamu membutuhkannya? Oh, tidak perlu. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Saya sudah menyelesaikan masalah ini beberapa hari yang lalu, jadi saya sudah menyiapkannya. Setelah mengatakan itu, Lin Suan tersenyum dan menyentuh cincin penyimpanannya. Dia memang memiliki Tungku Pil, dan itu buatannya sendiri. Prasasti di dalamnya semuanya diukir di bawah bimbingan Lord Alkohol. Lin Suan percaya bahwa Tungku Pil ini tidak akan kalah dengan kompor spiritual Fajar Merah. Baiklah, ayo pergi ke Wind Moon Plaza. Utaran kedua masih di Wind Moon Plaza. Dapat menampung puluhan ribu orang dan jelas merupakan lokasi terbaik untuk kompetisi. Wind Moon Plaza hari ini sedikit berbeda. Ada banyak platform batu di atasnya, berdiri tegak seperti pilar batu. Lingkungan sekitar dipenuhi oleh para petani, menunggu kompetisi dimulai. Saat Lin Suan dan yang lainnya berjalan di jalanan, mereka bisa merasakan udara dipenuhi dengan aura yang berbeda. Seluruh kota tampak mendidih. Beberapa murid muda di sampingnya memasang mata berapi-api saat mereka mengepalkan tangan mereka rat-rat. Tidak mengherankan, kompetisi Pilking adalah kompetisi tingkat tertinggi di bidang alkimia di Kekaisaran Gunung Surgawi. Untuk dapat menampilkan kahlian seseorang dalam kompetisi seperti itu dan membuat puluhan ribu orang mendukungnya, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat seseorang bersemangat. Dulu, banyak anak muda yang menjadi terkenal di Kerajaan Tian Shan setelah bertarung di arena ini. Dibandingkan dengan murid-murid itu, Lin Suan jauh lebih tenang. Ini bukan pertama kalinya dia mengikuti kompetisi semacam itu, dan tujuannya bukanlah menjadi terkenal di seluruh negeri. Memenangkan Pil Kenaikan Naga Putih adalah tujuan utamanya. Sepanjang jalan, banyak orang memandang mereka dengan tatapan iri, bahkan banyak gadis muda dan cantik yang melirik genit ke arah mereka di pinggir jalan. Ini juga menunjukkan betapa populernya para alkemis. Melalui lorong khusus, Lin Suan dan yang lainnya memasuki Wind Moon Plaza. Tiba-tiba, banyak seniman bela diri berteriak, suara mereka mengguncang langit. Pada ronde pertama, performa Pil Emperor Hall terlalu mengejutkan. Mereka tidak hanya mendapatkan tempat pertama, mereka bahkan menekan Balai Kaisar Pengobatan. Mendengar sorak-sorai, para murid yang lebih muda melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat. Wu Saoyu bahkan mengangkat dagunya dengan bangga. Melihatmu, kamu tidak terlihat seperti pemuda. Di sampingnya, lelaki tua dike tertawa pelan ketika melihat Lin Suan yang tenang. Jangan mengolok-olokku, aku hanya terlihat tenang di permukaan. Lin Suan menjawab dengan rendah hati. Eh, orang-orang dari Balai Kaisar Pengobatan ada di sini. Dia melihat kekejauhan. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga melihat ke pintu masuk. Bulan lalu, Balai Kaisar Pengobatan mengalami kekalahan telak. Belakangan, bahkan ada skandal ledakan tungku mereka. Hal-hal ini menjadi sasaran lelucon semua orang. Namun meski begitu, ketika Balai Pengobatan Kaisar muncul, semua orang masih terkejut. Sekelompok orang berjubah hijau, memancarkan aura kuat, memasuki Win Moon Plaza seperti banjir hijau. Song Yun Sing sedang berjalan di depan. Di sampingnya ada penatua Black Heart, yang mengenakan jubah hitam. Di belakang mereka ada para tetua dan murid yang lebih muda. Di antara murid-murid yang lebih muda, ada dua orang yang paling menonjol. Salah satunya adalah putri Dekan Song, Song Kian Kian. Dia mengenakan jubah hijau, yang menonjolkan sosok indahnya. Senyuman percaya diri terlihat di wajahnya yang lembut. Dia seperti seorang putri yang bangga, dikelilingi oleh segudang bintang saat dia berjalan ke alun-alun. Orang lainnya adalah seorang pria muda berambut pendek. Dia memiliki tubuh berotot, dan wajahnya setajam pisau. Tatapan dinginnya mengandung sedikit arogansi. Orang ini menonjol dari kerumunan, tetapi auranya yang kuat membuat orang tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Lin Xuan menyipitkan matanya saat melihat pemuda berambut pendek itu. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, dia bisa merasakan kekuatan pemuda berambut pendek itu. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Apakah ini alkemis kelas 3 dari Balai Kaisar Pengobatan? Lin Xuan merasakan sedikit antisipasi di hatinya. Di tengah kerumunan, pemuda berambut pendek sepertinya merasakan tatapan Lin Xuan. Dia tiba-tiba menoleh. Tatapannya yang seperti elang sangat tajam, menembus kehampaan. Tatapannya seperti kilat saat dia melihat Lin Xuan. Eh, persepsi yang tajam sekali. Lin Xuan terkejut. Penilaiannya terhadap pemuda berambut pendek meningkat beberapa tingkat. Merasakan kultivasi dan kekuatan jiwa Lin Xuan, pemuda berambut pendek itu dengan dingin mendengus dan menarik pandangannya. Menurutnya, Lin Xuan terlalu lemah. Dia tidak pantas menjadi lawannya. Tak hanya Lin Xuan, pemuda berambut pendek, Duan Fei, juga merasa tak seorang pun di generasi muda yang layak menjadi lawannya. Dengan penuh percaya diri, dia perlahan berjalan ke alun-alun. Setelah Balai Pengobatan Kaisar masuk, faksi alkimia lainnya juga masuk satu demi satu. Lin Xuan memperkirakan ada sekitar 500 murid muda yang berpartisipasi dalam kompetisi. Pantas saja orang-orang ini begitu bersemangat. 500 orang memurnikan pil bersama-sama. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Lin Xuan berpikir. Setelah peserta datang, beberapa orang lagi memasuki alun-alun. Orang-orang ini mengenakan jubah perak dengan sulaman pola emas di dada mereka. Tubuh mereka memancarkan kekuatan jiwa yang kuat. Persatuan Prasasti. Lin Xuan tidak asing dengan nama ini. Tidak hanya Lin Xuan, tetapi semua orang juga akrab dengan Persatuan Prasasti. Terutama faksi alkimia, semuanya dengan hormat menyambut Persatuan Prasasti. Bahkan Balai Kaisar Ramuan pun tidak terkecuali. Pada akhirnya, Turnamen Pilking diselenggarakan oleh Persatuan Prasasti. Lin Xuan tidak memperhatikan yang lain. Tatapannya tertuju pada seorang lelaki tua. Orang tua itu tampak sangat biasa, seperti orang tua biasa. Jika dia melepas jubah peraknya, tidak ada yang akan memperhatikannya. Namun, Lin Xuan sangat terkejut. Karena di dada lelaki tua itu terdapat lima pola emas yang membentuk tungkupil. Penulis Prasasti kelas 5, Lin Xuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli Prasasti kelas 5. Kita harus tahu bahwa bahkan orang tua Dike dan Song Yun Sing hanyalah ahli Prasasti kelas 4. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya seorang ahli Prasasti kelas 5. Bahkan orang tua Dike dan Song Yun Sing dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat orang tua itu. Penatua Black Heart, yang berada di samping Song Yun Sing, menatap alkemis kelas 5 dengan mata berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Teman kecil Lin, orang itu adalah Presiden Persatuan Prasasti Kekaisaran Gunung Surgawi. Dia adalah alkemis terbaik di Kekaisaran Gunung Surgawi, dan juga satu-satunya alkemis kelas 5. Suara lelaki tua Dike dipenuhi rasa iri. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki keinginan kuat untuk menjadi alkemis kelas 5. Tempat duduk di Aula Kaisar Ramuan dan Aula Kaisar Pengobatan saling berdekatan. Bau mesiu di udara sangat kental. Gadis kecil Song, ku dengar kalian telah mengasingkan diri selama setengah bulan. Kekuatan kalian pasti meningkat pesat, kan? Wu Saoyu dengan dingin tertawa. Saya harap tungku Anda tidak meledak ketika saatnya tiba. Jika tidak, akan sangat memalukan di depan banyak orang. Anda, Song Kian Kian sangat marah hingga dadanya naik turun. Wu Saoyu menatapnya dengan mata terbelalak. Jangan terlalu berpuas diri. Kalian pasti kalah di babak kedua. Song Kian Kian mengertakan gigi. Dia langsung mengabaikan Wu Saoyu. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap lekat-lekat pada Lin Suan. Aku senang aku tidak membunuhmu saat itu. Jika tidak, tidak akan ada banyak masalah. Namun, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku hari ini. Lin Suan menyipitkan matanya. Aku akan menemanimu kapan saja. Huff, jadi kalian adalah murid-murid yang berpartisipasi di Balai Kaisar Ramuan. Sungguh lemah sekali. Sebuah suara penuh dengan penghinaan melayang, sama sekali tidak menempatkan Lin Suan dan yang lainnya di matanya. Apakah tamu? Katakan lagi. Para murid Aula Kaisar Ramuan sangat marah. Mereka semua adalah pilihan surga. Bagaimana mereka bisa mentolerir jika dipandang rendah. Namun, ketika mereka melihat orang yang berbicara, mereka semua kehilangan sikap mengesankan. Sebab, yang meremehkan mereka tak lain adalah pemuda berambut pendek. Dia juga satu-satunya alkemis kelas 3 di generasi muda. Menghadapi karakter seperti itu, para murid Aula Kaisar Ramuan merasakan rasa rendah diri. Bukan karena mereka tidak punya bakat, tapi pihak lain terlalu mengerikan. Pemuda berambut pendek, Duan Fei, memandang rendah kerumunan. Kamu adalah Lin Suan, seorang alkemis kelas 2, kekuatanmu biasa saja. Sungguh mengecewakan. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, itu adalah sesuatu yang bisa ditentukan melalui kompetisi. Sudut bibir Lin Suan sedikit melengkung. Apakah Master Prasasti Alkimia kelas 3 itu menakjubkan? Menurutku, kamu biasa saja. Kamu berani bicara seperti itu kepadaku. Nada suara Duan Fei tegas dan membawa sedikit niat membunuh. Kamu benar-benar mendekati kematian. Lagu Kian Kian mencibir. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa Master Prasasti Alkimia kelas 3 tidak berguna. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Selama kakak senior Duan mengeluarkan pil obat kelas 3, kamu pasti akan kalah. Junior Sister Song, ayo pergi. Jika waktunya tiba, kita bisa menikmati air mata kekalahan mereka. Sekelompok orang pergi dengan arogan. Orang-orang dari halaman Kaisar Pengobatan merasa sangat sedih setelah kalah di ronde pertama. Kali ini, mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menginjak-injak Aula Kaisar Ramuan di bawah kaki mereka. Melihat para murid dari Aula Kaisar Ramuan dan Aula Kaisar Pengobatan melontarkan kata-kata kasar seperti itu, para penonton di sekitar bersorak serempak. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan dan tidak keberatan jika keadaan menjadi tidak terkendali. Dentang, dentang, dentang. Saat kerumunan sedang terlibat dalam diskusi panas, suara bel berbunyi, bergema di seluruh Win Moon Plaza. Seketika, kerumunan yang rame itu menjadi tenang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di platform tinggi di depan mereka, tempat sesosok tua berdiri. Atas nama Presiden Persatuan Prasasti, dengan ini saya umumkan bahwa turnamen Pilking ke-13 sekarang akan dimulai. Presiden Mengcuan mengumumkan dengan suara yang jelas. Suaranya bagaikan ombak laut yang menyebar ke segala penjuru. Kerumunan di bawah meledak menjadi sorak sorai yang menggemparkan, menyebarkan awan di langit. Suara Presiden Mengcuan bergema, peserta, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Saat suaranya memudar, ratusan sosok melayang ke udara, terbang menuju platform batu hitam. Song Kian Kian mengenakan jubah hijau. Energi spiritual melonjak di bawah kakinya, membentuk awan yang membawanya menuju platform batu. Cantik sekali, dia hanyalah seorang dewi yang turun ke dunia fana. Dia masih sangat muda, tapi sebenarnya dia adalah seorang kultifator alam roh harmonis. Halaman kaisar pengobatan benar-benar hebat. Para penggarap di sekitarnya berseru kagum. Pemuda berambut pendek, Duan Fei, juga terbang dengan tangan di belakang punggung. Gerakannya anggun dan tenang, menyebabkan banyak kultifator wanita berteriak. Untuk apa kamu berpura-pura, tuan muda ini juga tahu bagaimana melakukannya. Wajah Hu Saoyu penuh arogansi. Dia menoleh untuk melihat Lin Suan dan berkata dengan nada menghina, sebaiknya kamu memikirkan postur yang lebih baik, jangan membuang wajah Pil Emperor Hall. Begitu dia selesai berbicara, dia melesat ke udara seperti anak panah. Orang-orang ini sebenarnya semua adalah penggarap alam roh harmonis. Meskipun budidaya Wu Saoyu agak berlebihan, dia masih bisa terbang. Yang lain tidak memiliki gerakan elegan seperti itu. Mereka bukan penggarap alam roh harmonis, jadi mereka hanya bisa menggunakan teknik gerakan luar biasa mereka untuk naik ke platform. Setelah orang-orang ini naik, para pembudidaya di sekitarnya memusatkan perhatian mereka pada Lin Suan. Mereka tidak akan lupa bahwa Lin Suan telah mengalahkan halaman kaisar pengobatan dengan pil barunya di pameran. Eh, dia sebenarnya bukan seorang penggarap alam roh harmonis. Bagaimana dia akan naik ke sana? Entahlah, dia pasti tidak bisa terbang ke sana. Dia seharusnya menggunakan teknik gerakannya, tapi jika dia melakukannya, dia akan jauh lebih lemah dari Song Kian Kian dan yang lainnya. Lin Suan menggosok hidungnya. Ini adalah kompetisi alkimia, mereka harus bersaing dalam kualitas pilnya. Mengapa mereka harus memamerkan teknik gerakannya? Mungkinkah memiliki teknik gerakan yang baik akan memberi mereka poin tambahan? Lin Suan tidak mengerti, tetapi karena mereka ingin pamer, dia akan menunjukkannya kepada mereka. Di platform batu, Duan Fei, Song Kian Kian, dan yang lainnya menatap Lin Suan seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Di peron, para master alkimia juga menunggu Lin Suan naik ke atas panggung. Song Yun Sing dan yang lainnya mencibir. Mereka tidak sabar menunggu Lin Suan gagal. Di bawah antisipasi orang banyak, Lin Suan mengambil langkah maju. Dia berjalan selangkah demi selangkah seolah sedang menaiki tangga. Apa-apaan ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang penggarap alam roh harmonis? Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Duan Fei menunduk dan mencibir, bodoh sekali. Tapi kemudian, pupil matanya menyusut dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bukan hanya dia, para penggarap di sekitarnya semuanya membuka mulut lebar-lebar seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Di udara, Lin Suan berjalan selangkah demi selangkah. Kakinya menginjak udara, dan bayangan naga perak muncul. Menginjak udara, ini tidak mungkin. Dia bukan seorang kultifator alam roh harmonis, bagaimana dia melakukannya? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Kerumunan menebak, tetapi mereka tidak merasakan fluktuasi energi roh apapun. Sementara kerumunan orang bingung, Presiden Meng Chuan tersenyum. Anak kecil, kekuatan jiwa yang murni. Monster tuahan, di mana kamu menemukan pemuda seperti itu? Begitu Presiden Meng Chuan berbicara, para ahli alkimia di sekitarnya tiba-tiba mengerti. Mereka dengan cepat merasakan perubahan di langit. Ini adalah, kekuatan jiwa. Dia benar-benar menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuat tangga. Semua tetua menghirup udara dingin. Cara ini terlalu menakutkan. Tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat, tetapi juga membutuhkan pengendalian yang tepat. Jika ada sedikit kesalahan, dia akan terjatuh. Wajah Song Yun Sing dan yang lainnya muram. Mereka menatap Lin Suan dengan kebencian. Bagaimana anak ini bisa memiliki jiwa yang begitu murni? Jangan takut. Meskipun dia kuat, dia masih belum menembus ke kelas 3. Dia masih kalah dibandingkan Duan Fei. Kami pasti akan memenangkan kompetisi ini. Penatua Black Hair tertawa. 340. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuat tangga dan berjalan di udara. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Setelah hening beberapa saat, penonton bersorak nyaring yang menyebar ke segala arah seperti ombak. Huff, sengaja membuat hal-hal membingungkan. Wajah Duan Fei dingin. Dia sangat meremehkan kinerja Lin Suan. Selama dia mau, dia bisa melakukan 100 kali lebih baik daripada Lin Suan. Wajah Song Qian Qian juga menjadi dingin. Dia berharap dia bisa menamparkan Lin Suan dan membuatnya jatuh ke tanah. Lin Suan dengan tenang berjalan ke platform batu seolah-olah dia sedang menaiki tangga menuju surga. Dia perlahan duduk dan dengan serius melihat barang-barang di peron. Ada tiga set jamu dan satu formula pil yang ditulis di atas kertas. Formula pil ini mengharuskan sang alkemis untuk memahami detail utamanya. Jauh lebih sulit. Ini hampir sama dengan yang saya harapkan. Tiga peluang sudah cukup. Lin Suan meletakkan formula pilnya. Di kejauhan, Duan Fei mencibir. Tidak peduli seberapa banyak kamu memamerkan teknik gerakanmu, kamu tetaplah sampah di platform. Aku akan memberitahumu apa itu alkemis kelas 3. Sebagai seorang alkemis kelas 3, dia sangat percaya diri. Menurutnya, mengalahkan Lin Suan sangat sederhana, begitu pula kemenangannya. Pada saat itu, suara tajam terdengar lagi dari alun-alun. Cahaya redup muncul di depan hampir 500 platform batu. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa itu adalah manik bundar. Pada penilaian putaran pertama, Anda memiliki tiga peluang. Jika Anda dapat menyempurnakan pil dalam waktu yang ditentukan, Anda akan dapat memasuki babak berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Segera setelah Presiden Mengcuan selesai berbicara, semua peserta di platform batu mengambil tindakan. Pada saat itu, semua alkemis di platform batu mengeluarkan kuali mereka dan mulai memurnikan pil. Kuali dengan warna berbeda muncul satu demi satu, menstimulasi mata semua orang. Lin Suan memegang formula pil dan berpikir dengan hati-hati, mensimulasikan proses pemurnian dalam pikirannya. Faktanya, dia telah memurnikan pil berkali-kali. Setiap hari, dia meluangkan waktu untuk berlatih. Selain itu, dia mendapat bimbingan Lord Alkohol, sehingga kekuatannya jauh melebihi rekan-rekannya. Setelah mensimulasikan proses dalam pikirannya, Lin Suan mengkonfirmasi detail penting sebelum memulai. Dia tidak mengeluarkan tungku pil, tetapi menggambar pola Prasasti dengan tangan kosong. Prasasti muncul di udara, misterius dan mendalam. Tumbuhan di atas meja batu terbang dan mulai membusuk di bawah pengaruh Prasasti. Fenomena ini sangat istimewa di antara tungku pil yang memenuhi langit. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Astaga, lihat, dia tidak menggunakan tungku pil. Kamu bisa memurnikan pil tanpa menggunakan tungku pil. Sungguh menakjubkan. Di kekaisaran Gunung Surgawi, sebagian besar alkemis akan menggunakan tungku alkimia untuk memurnikan pil karena tulisan di dalam tungku dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Lin Suan memurnikan pil dengan tangan kosong. Seruan kerumunan di bawah membuat para alkemis lain di platform batu tidak bisa tetap tenang. Banyak kontestan di dekat Lin Suan mencuri pandang padanya. Ketika mereka melihat Lin Suan benar-benar memurnikan pil dengan tangan kosong, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik sehingga menyebabkan jiwanya lepas kendali. Suara gemuruh terdengar dari dalam tungku pil. Bang, bang. Tungku pil bergetar dan mengeluarkan asap hitam. Jelas sekali bahwa penyempurnaan pil telah gagal. Duan Fei juga melihat penampilan Lin Suan dari jauh. Wajahnya muram dan sedikit kebencian muncul di matanya. Menurutnya, Lin Suan hanya berusaha menyenangkan orang banyak dan mencuri perhatiannya. Sebagai seorang alkemis kelas 3, dia seharusnya menjadi fokus perhatian. Namun, dengan penampilan Lin Suan, dia tidak lagi menjadi fokus perhatian. Sialan kamu, aku akan memberimu pelajaran. Suara Duan Fei dipenuhi dengan niat membunuh. Song Qian Qian juga sangat marah. Kamu berani memurnikan pil dengan tangan kosong. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang Grandmaster Alkimia? Saat kamu gagal 3 kali, aku akan memperhatikan baik-baik wajah menangismu. Penampilan Lin Suan membuat murid-murid pengadilan Kaisar pengobatan marah. Bahkan ekspresi Wu Saoyu berubah jelek. Sok, kamu sok lagi. Wajah Wu Saoyu sangat galak. Saya tidak percaya Anda tidak akan mengeluarkan tungku pil Anda. Para tetua di tribun penonton juga terkejut. Kinerja Lin Suan sekali lagi melebihi ekspektasi mereka. Selain Dike, semua orang terkejut. Bahkan Presiden Meng Chuan mengungkapkan ekspresi merenung. Faktanya, bahkan Dike terkejut lama ketika pertama kali melihat Lin Suan memurnikan pil dengan tangan kosong. Orang ini, dia bahkan tidak tahu cara menyembunyikannya di depan umum. Dike bergumam pelan. Ketika Song Yun Sing dan yang lainnya mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Lalu, mereka menatap tajam ke arah Lin Suan. Tatapan mereka sepertinya ingin menembus dirinya. Begitu Lin Suan mulai menyempurnakan, dia melupakan segala sesuatu di dunia luar. Dia membenamkan dirinya dalam proses pemurnian dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan setiap detail. Rumput biru hati, ekstraksi suhu tinggi. Lin Suan tertegun sejenak. Api. Saat dia dalam keadaan linglung, retakan muncul pada pola prasasti di udara dan pecah seperti kaca. Ka. Suara tajam terdengar, meski lembut, namun sampai ke telinga semua orang. Rusak, rusak. Prasasti Lin Suan telah hancur. Haha, aku tahu itu. Anak itu berpura-pura. Sekarang dia kacau. Wu Saoyu tertawa gila. Huff. Sampah yang mencolok tapi tidak berguna. Duan Fei berkata dengan nada menghina. Song Kian Kian juga memandangnya dengan jijik. Pada saat ini, semua orang melihat Lin Suan, terutama Song Yun Sing dan yang lainnya. Mereka semua mengungkapkan ekspresi Sadenfrude. Menurut pendapat mereka, Lin Suan tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan pil dengan tangan kosong. Tindakannya hanya untuk menarik perhatian semua orang. Ada dua peluang lagi, tapi waktu tersisa tidak banyak. Lagu Yun Sing mencibir. Lin Suan tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang itu. Dia melihat formula pil dengan hati-hati dan merenung. Dia telah menggunakan pola prasasti untuk mensimulasikan nyala api. Dengan keahliannya, tidak mungkin dia melakukan kesalahan. Namun prasasti tersebut masih pecah. Benar, ekstraksi api hanya untuk mengekstrak cairan hard blue grass. Saya tidak perlu menggunakan prasasti api sama sekali. Lin Suan langsung mengerti. Sebagai seorang ahli prasasti, dia menghadapi situasi kegagalan setiap hari. Bahkan ahli alkimia terkemuka pun tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Yang bisa mereka lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Oleh karena itu, kegagalan pertama tidak mempengaruhi Lin Suan sama sekali. Jika dia bahkan tidak bisa menerima ini, lalu bagaimana dia bisa berbicara tentang mencapai puncak alkimia? Melihat sekeliling, Lin Suan menemukan bahwa yang lain sedang menyempurnakan dengan sekuat tenaga. Di antara mereka, Duan Fei dan Song Qian Qian adalah yang tercepat. Melihat fluktuasi auranya, sepertinya mereka berada pada tahap akhir. Seperti yang diharapkan dari master alkimia kelas 3. Kemampuannya memang bukan untuk dipamerkan. Lin Suan memuji. Teknik Duan Fei sangat terlatih. Dia dengan mudah mengendalikan tungkupil dan terus-menerus menuliskan prasasti. Sebagai master alkimia kelas 3, ini sama sekali tidak sulit baginya. Penampilan Song Qian Qian juga sangat santai. Sebagai putri Song Yun Xing, dia telah belajar alkimia dari Song Yuan Xing sejak kecil. Melihat tekniknya, dia memiliki sikap seorang master. Seperti yang diharapkan dari putri Dekan. Kamu memiliki kemampuan tertentu. Lin Suan menarik kembali pandangannya dan memulai penyempurnaan kedua.